Di sisi lain, realisasi investasi di IKA Anusantara mencapai Rp47,5 triliun hingga groundbreaking keempat yang dilaksanakan pada Januari tahun 2024. Ada pun investasi yang berasal hanya dari investor swasta hampir menyentuh Rp36 triliun atau tepatnya Rp35,9 triliun. Sementara, realisasi investasi yang berhasil dicapai sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp41,4 triliun. Pada tahun 2024 ini, KOLI KN menargetkan bisa meraih investasi swasta dan publik sebesar Rp100 triliun. Target Rp2024 100 triliun investasi bisa publik dan swasta. Ujar Bambang Susantono, investasi publik bisa berasal dari badan usaha milik negara BUMN hingga lembaga non-pemerintah. Mudah-mudahan insya Allah yang kita lihat pada groundbreaking mendatangkan Bank Indonesia BI sudah. Lembaga penjamin simpanan LPS sudah. Otoritas jasa kewangan IJK yang belum kan. Kemudian juga nanti beberapa bank termasuk saya mohon maaf sudah membocorkan mandiri akan ikut groundbreaking kelima. Tuntas Bambang Susantono. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.